Halo guys, Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi sama aku Reka Nah di video kali ini Kayak di thumbnail atau di judul Aku bakal Buat sabun cair yang Bikin kulit kita itu Lebih cerah, lebih putih Dari sebelumnya Dan ini tuh ampu banget Dan kayak aku udah liat di review-review Di youtube, ini tuh pokoknya aku red banget Dan hasilnya itu mantap Jadi aku langsung mau cobain di tangan aku Yang belang ini Yang beda sama si kulit Si muka aku Jadi langsung aja Disini aku gunain Dua bahan Yang wajib Tapi sebelum kalian langsung ke videonya Kalian harus like, komen Dan kalian subscribe channel ini Agar channel ini lebih berkembang Dan kalian membantu aku menuju 1000 subscriber Dan 4000 jam tayang Terima kasih Dan buat kalian yang udah subscribe Dan ngikutin channel aku sampai sekarang Aku berterima kasih banget buat kalian Oke langsung aja ke videonya Nah Bahan-bahan yang wajib kalian punya itu Ada Dua Sebenernya ini bisa diganti Atau Ini yang aku pake aja Aku disini pake Sabun dari Koji Sun Ini aku beli di Alphamart Harganya itu 15 ribuan Atau 20 ribu Kayak gitu Ini tuh udah bekes Udah lama banget Jadi kalian bisa pake Sabun pepaya yang merek lainnya Yang ada harga yang 10 ribu Yang lebih murah itu juga bisa Soalnya aku udah pernah coba Dan ini Karena aku gak mau lagi keluar budget Aku pake aja yang si Koji Sun ini Terus kalian Aku bisa Kalian bisa pake juga si sabun Shinzo ini Ini tuh harganya 4 ribu Jadi total 20 ribuan lah Bahkan yang kita pake ya Tapi ini tuh bukan buat sekali pake Dan ini tuh bisa jadi 5 atau 3 atau 5 botol Botol yang itu pake botol yang kayak gini Jadi aku bikin sedikit aja Dibuletin mungkin Cuman 10 ribu Kita keluarnya Terus ini tuh bisa kalian skip Atau bisa kalian ikutin juga Aku tambahin Si minyak zaitun Dan aku tambahin si madu Agar hasilnya itu lebih bagus Tapi kalau kalian gak Gak ada bahan yang 2 ini Gak apa-apa Kalian cukup gunain 2 sabun ini Oke langsung aja Kita ke cara pembuatannya Pertama itu kan ini Maaf belum aku buka Nah Sabunnya Sabun Shinzo Harum banget kan Terus kita buka juga Sabun ini udah aku pake Ini udah aku pake Ini sabun Koji Sunnya Sabun Papaya gitu Kita gunain cuman sedikit aja Bahan-bahan yang kita Alat-alat yang kita gunain itu Ini botol buat di akhir Kalian bisa pake botol apa aja Atau bekas lotion Ini aku bekas air mawar Terus parutan Kayak gini Atau kalian bisa Iris-iris aja Dan kalian siapin pisau Dan kalian siapin Matakan Matakan ini fungsinya buat Motong-motong Motong-motong lah pokoknya Oke Nanti kita lanjut lagi Oke Nah kalian cukup pake sabunnya itu Sebanyak ini aja Dan sabun Ini Shinzoe Dan ini sabun Koji Sunnya tadi Tuh Dan kalian Kalau kalian gak punya parutan Kalian bisa iris-iris Kayak kan sabun Shinzoe tadi Lembut banget Dia diiris udah hancur Nah kalau yang ini Kalian kayak gini aja Ntar Nah kalian parut Pake sini Kayak gitu Kalian parut Nanti aku kembali lagi Nah pokoknya dia Hasilnya kayak gini Udah kalian parut Ini udah aku parut ya Terus kalian Masukin aja Ketapet yang stainless Kayak gini Nanti kita lanjut lagi Kalian tambahin air Sedikit Kayak gitu Nah terus Kalian angetin Air di wajah Dan kalian tim deh Ini kayak gini Kalian angetin Biar dia cair dulu ya Kayak gitu Aduk-aduk Sampai dia Mendidikan Sampai dia cair semualah Pokoknya ya Oke Hai I'm back Nah aku tadi udah masakan Masak Udah aku tim dia Teksturnya itu Kayak gini Tapi banyak banget Bekas-bekas Gerenjel-gerenjelan Itu apa Yang sabun si Zin Zui-nya tadi Soalnya aku tadi kan gak sabaran Jadi aku potong-potong Bukan aku parut Seharusnya kalian harus Lebih halus lagi Agar dia Teksturnya lebih menyatu Oke Gak apa-apa Setelah itu Aku tuang aja Langsung ke sini Dan hati-hati Gak apa-apa Tersemua dong Nah kan dia Tuh udah aku sisain Sela Dan ini tadi Masih ada Sisa lagi Kalian pokoknya Kira-kira aja Terus Kalau kalian mau tambahin Ini aku tambahin Kayak gini Agar dia Teksturnya itu Bisa melembabkan Aku tambahin Minyak zaitun Segitu Segini banyak Terus Aku tambahin Madu Dikit Gak dia itu Ada Rasaman di madu Kayak gitu Walaupun sedikit ya Sebentar Nah ini kepenuhan Kita tutup ya Tuh Terus Aku koncang Agar Semua bahan itu Menyatu Udah deh Jadi Sabun Racikan Bayi kita Kita semua Oke kita Coba aja langsung Tangan Tangan aku Belum pakai Apa-apa ya Hasilnya itu Akan lebih Bagus lagi Kalau Udah Pemakaian Yang rutin Katanya Orang Tuh Dia berbusa Banget ya Kalau kita Yang udah aku lihat Kalau kita Pakainya secara rutin Ini akan Putih Dan Lebih cerah Dan kita tuh Harum banget lah Pokoknya Sampai lagi Sebentar Itu ya Busanya itu Gak terlalu Berlebihan Bukes banget Dan Harumnya itu Harum banget Aku sering banget Kalau mandi Aku Garut Garut Ini aku bilas Aku mau langsung pakai Kesebelahnya Soalnya aku mau pergi Juga Gak mungkin kan Satu pakai sabun Satu enggak Mudah-mudahan Mudah-mudahan Dia itu Efeknya Sama Kayak Yang aku lihat Di Youtube Seharusnya Ini tuh Dikasih Banyu Enggak sih Kasih air Enggak ya Pokoknya gitu Nanti aku lihat Hasilnya Oke Hello guys I'm back Nah aku tadi baru aja Udah Apa cuci tangan Aku seharusnya Kita tunggu Sampai 10 menit Tapi aku udah gak sabaran Dan aku mau Soalnya lagi ada urusan Mau keluar Jadi aku tunggu Cuman sekisaran 5 menit aja Dan Ini hasilnya Tuh Lebih cerah kan Gimana menurut kalian Kalian bisa nilai sendiri Bisa nilai sendiri Ini tuh baru 1 kali pemakaian Dan Yang aku rasain disini Dia itu Kulit aku tuh Bukannya verus Bukannya apa ya Memang Dia Wangi banget Dan dia itu Kenceng Ngejadi kenceng kayak gitu Dan kayak gimana ya Kayak misalnya Lah beda deh Lembapin Nah fungsi Kan aku tadi ngasih 2 bahan ini Fungsinya itu Agar dia Kan Si kojisan ini terkenal Buat kulit itu Agak kering atau gimana ya kan Jadi aku tambahin lah Minyak zaitun dan madu Agar dia lebih melembapkan Nih tuh bakunya bagus banget nih Kalian bisa lihat sendiri Kalian bisa bandingin Video aku sebelum ini Sebelum pake tadi Dan Setelah ini Tuh Dia walaupun hasilnya Belum maksimal Tapi kan baru sekali pemakaian Dan nanti aku bakal Update ke kalian Satu minggu pemakaian ini Akan aku update Gimana hasilnya Di tangan aku Dan Aku bakal insyaallah Bakal rutin Pake si sabun ini Bagus banget gak sih Oh my god Warnanya tuh Semoga Aku Dengan aku Pake si sabun ini Kedepannya Tangan aku gak bilang lagi Amin Nah mungkin gitu aja Video dari aku Dan kalian juga bisa coba Tips dari aku Dan ini tuh aman banget Soalnya Aku udah lihat Semua review di youtube Dan banyak banget Yang terkagum-kagum Sama si hasilnya Si sabun Buatan ini Dan harganya pun Pas di kantong pelajar Atau kantong miskin Kayak kita Nah jadi Kalau kalian suka sama video ini Dan kalian Ingin channel ini berkembang Jangan lupa Kalian like video ini Dan kalian share video ini Dan kalian subscribe channel aku Agar channel ini lebih berkembang Dan kalian membantu aku Buat Semangat Lebih Semangat lagi Pokoknya bikin video selanjutnya Oke mungkin gitu aja Video dari aku See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa